Halo, saya DxK, dan di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Musio Gambit, sebuah bentuk serangan dalam Gambit Raja untuk melawan hitam. Saya tidak merekomendasikan pembukaan ini digunakan melawan pemain berkekuatan 2000 ke atas dalam permainan klasik. Tetapi Anda bisa menggunakannya melawan siapa saja dalam permainan Rapid atau Blitz. Musio Gambit terjadi setelah E4, E5, dan F4 Gambit Raja, Pion Makan, dan Kuda KF3. Tentu saja langkah terbaik hitam adalah G5. Dan kita harus melanjutkan dengan Gajah C4. Di sini tentunya G4 akan dimainkan, dan Musio Gambit terjadi setelah Rokade. Kita membiarkan Hitam memakan kuda. Di sini Menteri Makan Pion, menyerang Pion di F4, sekaligus di saat yang sama seperti yang Anda lihat. Tiga perwira putih secara tidak langsung menyerang Pion di F7. Menteri F6 merupakan langkah terbaik, dan D3 membuka serangan Gajah Gelap terhadap Pion. Gajah H6, kuda KC3. Mengancam serangan terhadap Menteri, kuda E7. Dan di posisi ini Gajah Makan Pion. Gajah Makan, Menteri Makan, Menteri Makan, Benteng Makan Menteri. Menyerang Pion F7, Benteng F8, dan Benteng A F1. Menambah serangan terhadap Pion. D6, Benteng Makan Pion. Benteng Makan, Benteng Makan. H5, dan Kuda KB5. Mengancam serangan Forking. Jika Raja D8, maka Benteng Makan Kuda. Raja Makan, Kuda Makan Pion. Kuda C6, dan Kuda Makan Benteng. Jika Hitam berusaha menjebak kuda dengan Raja D8, Raja F2, B6, Raja G3, Gajah B7, dan kita tidak bisa membiarkan kuda ini mati sia-sia karena itu Kuda Makan Pion. Pion Makan, dan Gajah D5. Kita akan mengeliminasi salah satu dari perwira hitam. Kuda K5, dan Gajah Makan, Kuda Makan, Raja H4. Kuda C5, Raja Makan Pion. Sekarang Putih memiliki dua pion bebas di sayap Raja. Kuda A4 memberikan serangan terhadap pion. Namun pion tersebut sama sekali tidak berguna bagi putih. G4 harus dimainkan. Kuda Makan, G5. Raja E8, Raja H6. Kuda D1, dan G6. Kuda E3, G7. Dan tidak ada yang bisa dilakukan hitam. Putih menang. Jika D5. Benteng H7. Pion Makan, Gajah. Dan Kuda Makan, Pion Skak. Raja D8. Kuda Makan, Benteng. Pion Makan, Pion Makan. Kuda B6. Kuda BC6. Raja F2. B6. Dan Raja E3. Gajah B7. D5. Setelah Gajah Makan. Benteng H8 Skak. Raja D7. Benteng Makan Gajah. Dan Kuda C8. Menjebak Benteng. Namun ini sama sekali tidak penting. D5. Kuda E7. Dan H4. Raja C7. Berusaha menyerang Benteng. Raja F4. Raja B7. Dan Benteng Makan Kuda. Raja Makan. Raja G5. Raja D7. Raja Makan. Raja D6. Dan Raja G5. Raja E5. H5. Raja Makan. D6. Kuda C6. H6. Dan Putih kembali menang. Jika Kuda A6. Benteng H7. Jika seandainya Gajah G4. Disini Benteng H8 Skak. Mendapatkan Benteng. Dan jika Raja D8. Bermaksud untuk mengembangkan Gajah. Benteng Makan Pion. Gajah D7. Dan H4. Jika Kuda KB4. Benteng H8 Skak. Dan sesudah Gajah E8. Benteng Makan Skak. Raja Makan. Kuda Makan Pion Skak. Raja Menghindar. Kuda Makan Benteng. Kuda Makan Pion. Raja F2. Kuda D4. Dan H5. B5. Gajah D5. Gajah D5. Kuda Makan. Ion Makan. Kuda KF5. G4. Kuda E7. Dan H6. Kuda G6. Raja E3. Raja E7. Kuda C7. Kuda C7. Dan kita memiliki 2 pion bebas di sayap raja. Sekarang kita harus menciptakan pion bebas lain di sayap menteri. A4. Merupakan langkah terbaik. Pion Makan. Pion Makan. Raja D7. H7. Ini akan mengikat kuda sehingga tidak bisa kemana-mana. Raja E7. A4. Raja D7. A5. Raja C8. Kuda Makan Pion. Raja D7. Dan A6. Putih akan menang. Jika gajah makan kuda, gajah makan, mengancam untuk memenangkan benteng. Kuda G6. Dan benteng A7. Ini membuat raja tidak bisa melangkah ke baris K7. Dan dengan demikian membuat benteng tetap terjebak. C6. Gajah Makan Kuda. Pion Makan. Dan benteng H6. Kuda F8. Benteng Makan Pion Skak. Raja C7. Benteng H6. Kuda D7. Benteng H7. Raja D6. D4. C5. Dan E5. Tentunya raja tidak bisa meninggalkan kuda. Maka. Maka. Raja E6. Tetapi D5. Dan raja tidak punya pilihan lain kecuali memakan pion. Setelahnya benteng makan kuda. Benteng H8. G3. Benteng B8. B3. C4. C4. Namun benteng makan pion. Pion makan. Pion makan. Dan putih memiliki terlalu banyak jumlah pion. Dia akan menang dengan sangat mudah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!